Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam konversi pers semalam menjelaskan perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM sejak 7 hingga 16 Agustus 2021 menunjukkan hasil yang semakin baik. Terlihat tren kasus konfirmasi COVID-19 yang turun dan angka kasus kesembuhan terus meningkat. Penerapan perpanjangan PPKM level 4, 3, dan 2 yang dilakukan sejak tanggal 7 Agustus hingga 16 Agustus 2021 Jawa Bali menunjukkan hasil yang semakin baik. Hal ini dapat terlihat dari tren kasus konfirmasi yang pada tanggal 15 Agustus kemarin turun hingga 76 persen. Kalau minggu lalu saya laporkan 59 persen, sekarang di 76 persen dan kasus aktif turun 53 persen dari titik puncaknya. Jumlah angka kesembuhan juga meningkat dan jumlah kematian terus mengalami penurunan. Kami juga melihat tren penurunan terjadi pada positivity rate perawatan pasien, kasus konfirmasi, dan angka kematian pada hampir seluruh provinsi di Jawa dan Bali. Meski telah terjadi penurunan jumlah kasus corona bagaikan catatan semu, kebijakan PPKM darurat level 4 masih berlangsung, namun jumlah testing kasus harian yang dilakukan justru berkurang. Lantas bagaimana kita dapat menemukan formula yang efektif untuk bisa menekan penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia, Tomopasnya telah bergabung bersama dengan kami Prof. Chandra Yoga Adhitama, mantan Direktur Penyakit Penular WHO Asia Tenggara. Prof. Chandra, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, Prof. Chandra, ini melihat dari positivity rate, kemudian tingkat testing, dan faktor data lainnya. Benarkah kasus COVID-19 di Indonesia saat ini sudah bisa dikatakan turun? Ya, jadi begini, kalau dihitungnya dari puncak kasus, sebulan yang lalu memang turun. Tapi kita mesti ingat bahwa PPKM ini bermula dari PPKM darurat pada tanggal 3 Juli. PPKM darurat pada tanggal 3 Juli itu jumlah kasus sekitar 25 ribu, kematian 490, dan positivity rate sekitar 20 sekian persen. Jadi kalau kita bandingkan dengan angka 3 Juli, maka jumlah kasus sekarang sudah kurang lebih sama dengan 3 Juli, positivity rate mungkin turun sedikit, tapi jumlah kematian meningkat. Tadinya 490, kemarin-kemarin 1 ribu sekian. Jadi kita sudah pernah naik sampai puncak, kemudian memang turun, tapi turunnya baru ke awal atau ke situasi di mana PPKM darurat baru dimulai tanggal 3 Juli. Waktu PPKM darurat dimulai 3 Juli kan itu dibuat karena memang ada masalah. Jadi kalau kita baru sampai ke tingkat itu, maka kita harus menekan lagi lebih rendah daripada saat sebelum PPKM darurat, supaya masa situasi PPKM darurat itu bisa tertanggulangi. Oke. Pemerintah terus mengatakan bahwa tingkat kesembuhan kita terus meningkat dan meningkat. Apakah ini bisa menjadi indikator penting yang bisa menjadi, katakanlah benchmark, bahwa kita memang sudah bisa dikatakan melewati krisis yang sempat terjadi, atau itu hanya salah satu indikator saja untuk diperhitungkan? Yang pertama, kita jelas belum melewati krisis. Sekali lagi saya sampaikan, kalau kita lihat dari kacamata ke PPKM saja, kita memang sudah turun saat ini dibandingkan puncak, tapi sekarang situasinya kurang lebih sama dengan situasi pada saat PPKM darurat dimulai. Apalagi kematian sekarang masih 2 kali dari saat PPKM darurat dimulai. Jadi sekarang kita belum melewati krisis. Itu nomor 1. Nomor 2, soal angka kesembuhan sudah banyak dibahas ya, karena orang pasien COVID itu kan sebagian besar memang sembuh. Kalau angka kematian sekitar 2-3 persen, maka lebih dari 90 persen pasien itu bisa sembuh. Jadi saya kira angka kesembuhan tidak terlalu bisa dijadikan patokan. Silahkan saja bisa dijadikan salah satu patokan, tapi setelah kita tahu bahwa yang harusnya jadi patokan adalah peningkatan kasus atau jumlah kasus, peningkatan kematian atau jumlah kematian, dan positivity rate. Itu hasil. Sementara proses yang mesti dilihat adalah tes dan trace yang seperti tadi Mas Artin sampaikan, dan juga vaksinasi. Memang kita agak, artinya kita lihat bahwa 2-3 hari terakhir ini jumlah tesnya turun sekali ya, sampai di bawah 100 ribu. Itu tentu saja harus ditingkatkan, karena sudah pernah ada target yang dikatakan untuk mencapai jumlah tes sampai 400 ribu sehari. Sementara tadinya sudah naik 100, pernah 200, turun lagi 100, tapi 2 hari terakhir ini saya lihat di bawah 100 ribu. Itu bagus, harus, bukan bagus, harus ditingkatkan supaya jauh di atas itu, plus proses yang lain adalah vaksinasi yang juga harus ditingkatkan sesuai dengan target 2 juta sehari. Oke Prof, saya konfirmasi berarti apa saja indikator yang harus diperhatikan lagi untuk membaca tren kasus, agar dapat terlihat efektif tidaknya akan tren transmisi kasus ini? Yang pertama adalah jumlah kasus, jumlah kasus baru itu jelas jadi indikator, sekali lagi pada situasi sekarang kurang lebih sama atau sedikit menurun daripada awal PPKM darurat, itu nomor satu. Nomor dua adalah angka kematian, jumlah kematian mutlak pada tanggal 3 Juli itu adalah 497, jumlah kematian mutlak kemarin 1.200, jadi angkanya jelas lebih tinggi. Yang ketiga adalah positivity rate, positivity rate pada waktu itu 25%, positivity rate kemarin 20%. Memang harusnya angkanya bukan angka sehari ya, angka rata-rata seminggu lebih bagus, tapi kurang lebih sama. Jadi positivity rate sudah turun, tapi ingat bahwa batas yang dibuat oleh WHO untuk mengatakan situasi sendiri adalah 5%. Jadi kalau sekarang 20%, atau mungkin sebagian daerah 19%, maka itu masih 4 kali dari batas yang WHO canangkan. Kalau dulu kita pernah rame membicarakan India yang pernah naik sampai 40 kali lipat dari 10.000 sehari menjadi 400.000 sehari, dan kemudian dia berhasil turun dalam waktu cukup cepat, maka sekarang positivity rate India, kalau bicara positivity rate, itu angkanya 2, sekian persen. WHO mengatakan 5%, dan kita masih 20%. Jadi situasi memang sudah membaik dari puncak, saya setuju, tapi belum mencapai tingkat mengatakan bahwa situasi krisis sudah teratasi. Belum memang. Hanya memang variasi Indonesia kan tentu saja luas, ada daerah-daerah di mana kasusnya cukup turun cukup tajam, tapi ada daerah-daerah di mana kasusnya naik sekarang, sehingga akhirnya angka nasional adalah seperti yang kita lihat seperti sekarang ini. Data sampai 2-3 hari terakhir ini. Oke Prof, jadi catatan Anda, sejauh ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah, seperti pemerlukan PPKM level 3, level 4, ini cukup efektifkah sejauh ini dalam menekan angka kasus kita? Yang jelas saat ini, tiga cara utama untuk mengendalikan pandemi di dunia, di negara manapun juga. Satu adalah pembatasan sosial, yang pembatasan sosial ini levelnya kalau dari kita orang per orang menggunakan masker, menjaga jarak, 3M gitu, atau pesan ibu, tapi karena mumpung sekarang 7-1 saya mengusulkan, pesan ibu itu diubah menjadi pesan ibu pertinggi, supaya kita semua mau menjaga jarak, menghindari kemahunan, itu yang dari kita, tapi dari pemerintah adalah PSBB atau PPKM, itu harus dilakukan, nomor satu. Nomor dua, tes dan trace, ini harus ditingkatkan. Sekarang sudah dilakukan, tapi angkanya terusan kita bahas, masih naik turun gitu ya, apalagi tracingnya. Pernah ditargetkan dulu disebut 30, kemudian berubah menjadi 15 gitu, 15 ini mesti dicapai. Dan yang ketiga, vaksinasi harus terus ditingkatkan sampai 2 juta sehari. Kalau ini terus ditingkatkan, maka kasus akan bisa dikendalikan, seperti kita lihat di Jawa Bali. Jawa Bali ini dengan pembahasan sosial yang lumayan ketat, saya tidak bilang ketat sekali, karena kalau kita baca di luar negeri, kan Indonesia mengadakan parsial lockdown, atau katakanlah parsial movement restriction, tapi itu membantu untuk menurunkan kasus, ditambah dengan testing dan juga vaksinasi. Jadi ini mesti diberlakukan sama di seluruh Indonesia, supaya kasus itu bisa ditekan dengan lebih baik lagi. Sekali lagi, situasi sekarang, kalau untuk jumlah kasus dan positivity rate, membaik dibandingkan awal PPKM darurat, tapi jumlah kematian masih lebih tinggi dari PPKM darurat sampai 2 kali. Dan situasi PPKM darurat bukanlah sesuatu yang ingin kita capai. PPKM darurat adalah situasi yang tidak baik, makanya dilakukan PPKM darurat pada waktu itu. Kita harus tekan jauh lebih rendah daripada itu. Oke, saat ini kita berarti bisa melihat salah satu faktor yang harus ditekan juga adalah bagaimana peningkatan dari testing, kesadaran warga untuk mau testing. Prof, menurut Anda, dengan pemerintah meminta testing PCR harga lebih rendah, kemudian hasilnya juga maksimal 1x24 jam, apakah ini bisa meningkatkan kalkulasi penyitungan kasus terkait dengan keaktifan warga untuk mau untuk melakukan testing? Ya, mesti diingat bahwa testing itu, PCR itu, atau repetentikan PCR lah ya, itu harus ada dua. Kalau itu program pemerintah untuk melakukan testing dan tracing, makanya itu harus gratis dan itu sudah dilakukan, tapi jumlahnya harus ditingkatkan. Pada waktu sebelum ada peningkatan kasus, ini pengalaman saya pribadi, kalau ada keluarga yang sakit, maka memang dilakukan testing dan tracing oleh puskesus, tapi pada waktu kasus sedang tinggi-tingginya, maka aktivitasnya menurun. Kasian juga pesemas menghadapi berbagai masalah. Itu satu. Yang kedua, memang kalau orang dengan kebutuhan sendiri harus melakukan testing, maka memang kalau harganya makin murah, tentu kemungkinan orang melakukan testing akan lebih tinggi. Jadi saya kira kita apresiasi harga yang kemuliaan diturunkan, walaupun ada beberapa pihak yang bilang harganya masih tinggi, tapi saya positif thinking saja penurunan harga tentu baik untuk meningkatkan kemungkinan masyarakat melakukan tes. Hanya saja kita mesti balance juga. Kalau harga itu diturunkan, harga itu kan komponennya antara lain adalah reagen dan bahan abis pakai. Reagen dan bahan abis pakai ini kan barang dari impor. Jadi ini harus ditekan juga harganya supaya laboratorium dan rumah sakit bisa bekerja dengan harga yang sudah dipatok sekarang. Kalau harganya sekian, tapi reagen dan bahan abis pakai ini tidak ditekan harganya, maka akan sulit untuk pelaksana laboratorium dan rumah sakit. Nah akhirnya mereka malah jadi terganggu melakukan testnya, kan lebih sulit juga kita. Jadi reagen dan bahan abis pakai juga harus ditekan harganya, dan saya kira itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Misalnya saja dengan menentukan beberapa jenis reagen saja yang masuk ke Indonesia dan kemudian diputuskan, harganya turun sekian, ditulis di dalam katakanlah e-katalog, sehingga kalau harganya turun, maka secara total tarif yang ditetapkan kemarin memang bisa dipelai kelaksana di semua laboratorium yang ada. Baik, terima kasih Prof. Chandra Yogyakaritama, mantan Direktur Penyakit Pendular WHO Asia Tenggara sudah bergabung bersama kami dalam Metro Pagi Prime. Terima kasih Prof.